Piala AFF 2022 sudah diselengarakan, pasukan Garuda sudah siap menyambut turnamen se-Asia Tenggara ini dengan baik. Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga pertama di Stadion Glorabung Karno Jumat sore. Bagi timnas Kamboja ini merupakan laga kedua setelah berhasil tekuk Filipina 3-2. Anak pasuk Kaisuke Honda ini dikabarkan akan menjadi ujian serius untuk timnas Indonesia. Namun sepertinya pasukan Garuda lebih superior dibanding Kamboja sendiri. Meskipun timnas Kamboja sedang dalam pertumbuhan positif usai dilatih Kaisuke Honda, namun Indonesia era Sinta Eeyong sangatlah dominan di Asia Tenggara. Bahkan timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia setelah menunggu 15 tahun, dan menaikkan timnas Indonesia dari ranking 179 FIFA ke 152. Sinta Eeyong sendiri menargetkan Indonesia akan keluar sebagai juara. Begitu juga Iwan Bule, ketua PSSI menargetkan Indonesia sebagai juara. Mampukah Indonesia bisa menjuarai AFF untuk pertama kalinya? Jika kita melihat kedalaman skuad yang dipanggil untuk memperkuat timnas, pemain-pemain andalan seperti Mark Klopp, Rizky Kambuwaya, Witan Sulaiman, Pratama Arhan dan Egy Maulana bisa tampil memperkuat timnas. Tambahan Jordi Amat yang sudah resmi menjadi warga Indonesia bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang ditinggal Elkan Bagot. Egy Maulana yang biasa baru ikut membela timnas di semifinal dan final, sekarang bisa tampil lebih awal, karena Egy berstatus tanpa klub di tahun ini. Dari segi kedalaman skuad Indonesia memang layak untuk memasang target juara. Komplit di semua lini membuat pelatih asal Korea Selatan ini bisa menjalankan strateginya dengan mulus. Sementara tergabung bersama Brunei, Filipina, Kamboja dan Thailand di grup A, membuat timnas Indonesia diunggulkan untuk lolos ke babak semifinal. Thailand lah satu-satunya hambatan besar di grup A ini. Meski dirugikan atas berhentinya Liga di Indonesia akibat tragedi di Kanjuruhan, sepertinya timnas Indonesia tidak ada masalah dengan kebugaran pemain. Jika Indonesia ingin merealisasikan menjadi juara di AFF 2022 ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pasukan Garuda. Seperti kesalahan-kesalahan passing, transisi dari bertahan ke menyerang yang yang sepertinya terlalu terburu-buru. Harus diakui serangan balik Indonesia memang sering tidak efektif. Kebingungan di sepertiga akhir dan tidak ada opsi operan atau tidak akurat dalam umpan-umpan silang. Memaksakan syuting meski tidak ada ruang dan tidak melihat pergerakan pemain lain. Indonesia juga bermasalah dengan penyelesaian akhir. Semoga pelatih Indonesia sudah menyelesaikan masalah-masalah penyelesaian akhir yang menjadi momok besar untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga kesulitan di partai final. Sudah enam kali timnas Indonesia harus menjadi runner-up di ajang AFF. Entah terkena kutukan atau memang tidak bersahabat dengan tekanan di partai final yang tinggi, timnas Indonesia selalu bermain berbeda dari biasanya. Di edisi sebelumnya timnas Indonesia dicukur abis Thailand pada babak final leg pertama dengan skor 4-1. Jadi bisakah Sinta Aeyong bawa Indonesia juara untuk pertama kalinya?